Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah menyelamatkan PT. Sritex. Penyelamatan Sritex dari Pailit dinilai bisa menjadi pintu masuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan, Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil agar persoalan Pailit atau gagal bayar tidak terulang lagi. Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah baik berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan introversi langsung. Dalam keterangan resminya, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar, sebab hal tersebut akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat. Di sisi lain, penyelamatan Sritex bisa mendatakan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Untuk itu, Kadin mengusulkan tiga prinsip. Yang pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Kedua, diperlukan pembendahan regulasi yang menghambat industri tekstil dan produk tekstil. Dan yang ketiga, stakeholders atau pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT, baik pemerintah, pengusaha, dan bekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garment nasional ini. Ketiga, middle ground atau jalan tengah ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik bagi penyelesaian kepailitan Sritex. Di sisi lain, Kadin juga menilai, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama UMKM, harus dicegah. Begitu bola, peraturan yang tumpang tindi dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan. Termasuk persoalan bayang masuk, pajak pertambahan nilai, perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan, serta regulasi lainnya yang menghambat.